Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ditasari dari kelas R2E. Saat ini saya akan membahas tentang fashion dress Lady Gaga yang berbahan daging dari sudut pandang epistemologi. Untuk informasi, pakaian Lady Gaga itu dipakai di acara MTV VMA pada tahun 2010. Pakaian itu dirancang oleh fashion designer bernama Frank Fernandez. Lalu maksud dan tujuan Lady Gaga memakai itu adalah sebagai bentuk untuk protes terhadap pemerintah yang ada di sana dan juga bentuk memperjuangkan hak-hak para LGBT yang ada di sana. Saat melihat mid dress itu pasti timbul banyak pertanyaan untuk orang dengan paham empiris yang tidak melihat langsung atau hanya melihat dari televisi saja mungkin akan kebingungan saat melihat dress tersebut. Nah, tapi untuk orang yang melihat secara langsung pasti akan terkejut dengan apa yang dikenakan oleh Lady Gaga karena itu benar-benar daging, dress yang terbuat dari daging. Untuk para kaum rasionalisme, kaum yang membenarkan sesuatu asalkan hal tersebut benar dan masuk akal pasti akan langsung ragu dengan apa yang dikenakan oleh Lady Gaga. Mereka pasti akan berpikir Masa iya sih itu daging beneran? Itu anti-VVM ya loh acara bergengsi? Apa orang sekitar yang gak risi? Terus pas bila di panggung dia dipeluk? Apa itu gak bau? Gak masuk di akal kan? Nah, disinilah peran media masa wartawan sangat penting. Menurut saya mereka mewakili kaum kritisisme karena mereka bisa melihat dan mewawancarai secara langsung seorang Lady Gaga. Mereka media masa akhirnya mengabarkan bahwa dress tersebut adalah 100% daging asli. Bahkan karena itu daging asli, akhirnya para staff yang menangani dress Lady Gaga menyimpannya di semacam coolers atau freezer lalu dikeringkan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjaga kesegaran dress yang akan dipakai oleh Lady Gaga nanti. Nah, dress yang dipakai pun katanya malah gak bau. Lady Gaga malah bilang dress tersebut baunya manis dan juga para tamu gak ada yang namanya mencium bau busuk. Jadi bisa dibilang para tamu tidak terganggu sama sekali dengan hal tersebut. Menurut informasi juga, gak ada yang namanya daging yang mahal di baju tersebut karena gak ada daging khusus seperti steak. Daging yang bagus pun katanya cuma ada di bagian atas kepalanya aja. Serta di dress yang digunakan itu gak ada yang namanya bercak darah sama sekali. Gak ada bercak darah yang tertinggal. Jadi bisa dibilang itu bersih. Lalu eksekutif produser VM Ezal itu berkata bahwa pasti gak ada yang mendengar yang namanya mid dress. Kata mid dan dress dipakai secara bersamaan. Sampai pada akhirnya frase tersebut muncul pada tanggal 12 September 2010 jam 11 malam. Ya, Lady Gaga membuat sejarah. Lady Gaga membuat frase baru. Lalu kabarnya setelah dipakai, dress tersebut langsung dimuseumkan. Serta diawetkan menjadi seperti dendeng agar bisa bertahan lama dan tidak membusuk. Namun, sayangnya berita ini sudah 10 tahun yang lalu. Beberapa sumber hanya mencantumkan hal tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Oke, sekian presentasi saya tentang mid dress yang dipakai oleh Lady Gaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.